Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur melakukan sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi DPRD Kabupaten sebanyak 50 kursi kepada partai politik di wilayahnya. Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Selin Nurdinah, menjelaskan berdasarkan peraturan KPU RI No. 6 Tahun 2023 ditetapkan bahwa dapil di Kabupaten Cianjur ada perubahan dari pemilu sebelumnya. Oleh karena itu harus disosialisasikan kepada masyarakat dan peserta pemilu. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Fauzi Noviandi, reporter dari Tribun Jabar. Silahkan laporannya Rekan Fauzi. Baik, terima kasih. Berarti ketahui KPU Kabupaten Cianjur mengelar sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi DPRD Kabupaten Cianjur di Hotel Grand Baird di Jalan Isirunyur Haji Juanda pada Senin 3 April 2023. Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Selin Nurdinah, menjelaskan berdasarkan peraturan KPU RI No. 6 Tahun 2023 ditetapkan bahwa dapil di Kabupaten Cianjur ada perubahan dari pemilu sebelumnya. Menurutnya pada pemilu sebelumnya di Kabupaten Cianjur ada 5 dapil, sedangkan pada pemilu 2024 ada perubahan yaitu menjadi 6 dapil. Sehingga hal tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat dan para peserta pemilu ataupun partai politik di wilayah Kabupaten Cianjur. Selain itu KPU juga melakukan sosialisasi menyampaikan dalam bentuk hal lainnya yaitu merupakan surat keperinstansi dan stakeholder terkait lainnya. Menurut Selin, sebelum melakukan surat kepada pihak terkait atau putusannya terkait, pihaknya juga tersebut merupakan berdasarkan peraturan KPU RI No. 6 Tahun 2023. Selin mengatakan aletasi kursi DPRI Kabupaten Cianjur pada pemilu 2024 yaitu sebanyak 50 kursi. Harus tersebut karena berdasarkan wilayah jumlah penduduk 1-3 di Kabupaten Cianjur itu jumlahnya mencapai 50 dan jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur sendiri itu mencapai 2, juta sehingga alokasinya mencapai 50 kursi. Demikian, terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!